Jadi, sebenarnya overall, parfum ini tuh sebenarnya oke. Dari segi wangi, dari segi SPL-nya, sebenarnya not too bad. Cuman ada sesuatu yang kurang aja di parfum ini, guys. Jadinya... Wih, wih... Berjatuh, guys. Yo! What's up, YouTube? Kembali lagi di OneFrax. Channel akan bikin kalian tampil wangi, tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget-friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan share channel gue, guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan share channel gue, guys. Jadi, gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget-friendly buat kalian semua. Oke, guys. Guys, jadi hari ini gue mau bahas satu parfum, guys. Ini dari Emperor Milestone. Oke? Namanya adalah Valencia Huomo. Oke? Jadi, dia nge-clone apa? Kayak gimana wanginya? Check it out, guys. Emperor Milestone Valencia Huomo. Dari namanya, kalian pasti udah bisa mikir. Ini nge-clone apa? Yap. Ini adalah clone dari Valentino Huomo. Jadi, dari segi kotaknya, dari segi botolnya itu dia memang mirip-miripin banget. Ya, guys ya? Jadi, ini kita bahas ke presentasenya dulu. Dari boxnya sendiri, depannya ada Valencia Huomo. Terus, konsentratenya EDP. Di sini ada Milestone. Di sini ada Milestone. Samping-sampingnya kosong, cuma ada sticker. Belakangnya ada Ingredient. Samping-sampingnya ada barcode, sama batch number-nya. Oke, guys. Emperor Valencia ini sebenarnya bukan... Eh, sorry. Emperor Milestone ini sebenarnya bukan brand baru. Brand lama banget. Cuma, waktu itu dia dulu dia sempat vakum. Jadi, hilang. Akhirnya nongol lagi. Ya. Nah, waktu dia nongol awal-awal, ini adalah salah satu produk-produk yang dia... Ya, bangkit dari kubur. Jadi, boxnya biasa aja. Nah, botolnya kayak gini, guys. Tuh. Mirip banget sama Valentino Huomo. Cuma bedanya Valentino Huomo kan bulat. Ini dia bikin lonceng. Ya. Mereka nggak segila Maisen Alhambra. Mereka nggak segila Fraggance World. Nggak segila Paris Conner yang berani. Sampai nge-clone sampe botol-botolnya. Sampai mirip banget. Kan mungkin mereka belajar dari pengalaman yang kasus-kasus lah. Ya. Jadi, ini guys. Ya. Dari segi botol. Ini botolnya murahan banget ya, guys. Ya, enteng. Nggak tebel. Ya. Kayaknya banget nggak tebel. Tutupnya sendiri juga plastik. Murahan banget. Ya. Cuman, ya untuk gue dapet ini sekitar 25 dolar. Atau sekitar 300 ribu. Boleh lah. Cincai lah ya. Nggak. Not too bad lah. Untuk ukuran harga segitu. Oke. Gimana dengan scent profile-nya, guys. Scent profile adalah yang terpenting dalam parfum ini. Oke. Kita tahu sendiri. Kalau Valentino Huomo itu salah satu parfum yang hype dan banyak peminatnya. Oke. Apakah ini mendekati? Gue bisa bilang ini 90%. Begitu kalian semprot. Kalian bisa kecium bau leather sama manis. Nah. Ada sedikit perbedaan, guys. Kalian semprot di kulit sama di udara. Itu wanginya beda. Di udara. Itu langsung kecium bau irisnya. Sedangkan di kulit. Cuman kecium bau leather sama manis. Nggak kecium bau irisnya. Oke. Jadi. Ada ya gambaran ya. Nah. Di udara. Itu baunya malah mirip DHI. Oke. Dior Om Intense. Oke. Iris banget. Malah mirip. Tapi di kulit. Itu dry down-nya. Dry down-nya itu mirip sama DHI. Karena dry down-nya sendiri. Ada bau iris. Ya. Jadi tidak kecium bau iris. Dan. Bau. Tapi ini baunya lemah, guys. Weak banget. Weak. Ya. Jadi. Nggak seperti Valentino Uomo. Tapi. Kenapa gue bilang 90% mirip. Jadi gini, guys. Ada sedikit perbedaan di dry down-nya. Oke. Ini dry down-nya malah ke arah DHI. Yang tadi gue bilang. Ya. Bukan ke Valentino Uomo. Karena gini. Valentino Uomo dry down-nya. Itu vanilla bomb. Ini. Dia. Dry down-nya iris banget. Kayak. Dior Om Intense. Kayak DHI. Dia kehilangan. Sisi vanilanya. Oke. Jadi. Vanilanya itu hilang disini. Jadi. Gue bisa bilang ini Valentino Uomo. Dengan sedikit twist-nya DHI. Gitu. Jadi mix lah. Ya. Tapi dari segi kualitas. Ya. Ini oke. Ya. Alkoholnya gak begitu kecium. Maksudnya. Alkoholnya tuh enak dihidung. Dengan harga yang relatif murah. Itu enak. Enak. Gue harus akuin. Cuman. Baunya sedikit lemah. Weak. Nah. Itu pun yang terjadi pada SPL-nya. Oke. Ini parfum. Ya. Gue bisa kasih. Waktu gue tes. Itu silat projection-nya itu. Cuman dapet sekitar 1 jam aja. Silatnya 1 jam. Projection-nya juga 1 meter. Ya. Moderate lah ya. Tapi longevity-nya tuh. Cuman sekitar 4-5 jam aja hilang. Jadi. Dia weak. Emang dari awal sampai akhir ya. Begitu aja. Jadi gak ada yang spesial di SPL-nya tuh. Gak ada yang wow. Ya. Wanginya pun. Oke. Gak. Gak begitu wow. Jadi dia. Gak. Kalau kalian bener-bener mencari yang. Mirip sama Valentino Uomo. Jelas bukan ini. Ya. Karena opening-nya mirip. Tapi dry down-nya. Ada arah ke situ. Tapi kurang. Kurang mirip. Oke. Terus udah gitu parfum ini. Cocok buat yang musim dingin. Jadi untuk udara-udara dingin. Atau malam hari. Itu lebih cocok. Kalau untuk umur. Buat gue sih. Sekala umur cocok ya. Ya. Blunt buy. Masih gue bisa bilang oke. Terus kalau recommend. Itu agak susah ya. Gue bisa bilang. Kalau kalian bener-bener mau cari yang bener-bener mirip Valentino Uomo. Masih banyak parfum yang lebih mirip. Ya. Dengan SPL lebih oke. Teman harganya. Ini murah. Susah buat dapetin. Bersaing dengan harga segini. Di bawah 300 ribu. Itu murah. Ya. Jadi. Overall gue bisa kasih nilai ini. Mungkin 7 dari 10. Mungkin 7 dari 10. Karena. Faktor. Kan kita ngomongin disini kan. Mirip sama yang original. Cuman ini ya. Cuman 85-90% mirip. Ya. Karena di try down-nya tuh. Ada. Kesentuhan vanilanya hilang. Oke guys. Jadi. Segitu aja. Ini review gue buat Valencia Uomo. Dari Emperor Milestone ini. Moga-moga. Informasi yang gue kasih buat kalian. Membantu buat kalian. Membeli parfumnya guys ya. Thanks banget udah tongkrongin channel gue. Thanks banget udah nontonin video gue. Thanks banget udah likes. Subscribe. Dan share video-video gue. Thank you guys. See ya. In the next video guys. Ciao.